Siapa di sini yang sering naik kapal? Nah, ada info menarik nih guys. Jadi, ada perusahaan besar di Cina yang baru aja nih geloncurin sebuah kapal raksasa. Kapal pengangkut terbesar di dunia ini mulai berlayar pada selasa pagi pada tanggal 18 Juli 2023. Kapal ini mengangkut 2.797 kendaraan energi baru milik Cina. Rencananya, kapal akan membawa muatan itu ke Pelabuhan Vitoria di Brazil. Kapal seberat 68.000 ton ini dihususkan untuk mengangkut kendaraan energi baru. Nah, perusahaan milik kapal raksasa yaitu Costco Shipping baru pertama kali menggunakan kapal serbaguna itu untuk pengiriman jumlah besar. Jai bilang, kapal pengangkut terbesar di dunia ini dikembangkan oleh Shanghai Ship Research and Design Institute. Kapal ini memang dirancang khusus untuk transportasi laut lho. Costco Shipping bilang, pembuatan kapal didasari karena meningkatnya permintaan ekspor kendaraan energi baru. Bahkan, pada kuartal pertama, Cina mengekspor lebih dari 530.000 kendaraan. Angka ini meningkat 1,6 kali lipat dari tahun ke tahun. Wah, keren ya! Tapi nih, ekspor kendaraan di Cina juga sempat terkendala. Penyebabnya, karena ruang ekspor nggak memadai dan biaya transportasi yang tinggi. Costco Shipping lagi ngupayain penstabilan ekspor kendaraan di Cina. Salah satunya, Costco membentuk kelompok khusus buat ngurusin rantai pasokan ekspor. Pelayaran perdana kapal terbesar di dunia ini juga nunjukin kalau Cina lagi serius sama bisnis ekspor kendaraannya. Bahkan, kapal ini disebut akan ditingkatkan secara kapasitas biar bisa bawa 420.000 kendaraan energi baru di masa mendatang.